Kalau untuk masalah-masalah yang sering terjadi saat saya kerja ataupun pencegahannya biar sama sekali nggak ada masalah, itu pun susah, karena pasti ada, kita kan kerja dengan tim, entah teman saya yang salah atau saya pun yang salah, pasti ada. Tapi untuk biar nggak terlalu parah masalahnya, biasanya kita bantu cek lagi ataupun ikut handle dalam area kita. Jadi misal itu barang-barang tamu itu kan area kita, jadi kita harus aware sama barang itu. Seperti contohnya jangan sampai barang tamu tertukar, karena dulu sempat ada guest barang tamu itu tertukar. Itu ada 50 kamar dan salah satu tamu marah-marah karena barangnya tertukar. Saya bingung karena saya nggak ikut handle dalam bagi intas, akhirnya saya putar CCTV dan ketemu. Mungkin solusinya adalah kita tetap ikut dan harus aware dengan semua di dalam hotel, karena kita jadi bagian. Mungkin membantu dalam bagi intas atau minta namelist-nya atau nomor kamar, biar nggak terjadi hal seperti ini. Dan mungkin kalau tamu titip barang itu juga harus lebih diperhatikan, karena kadang barang yang dititipkan nggak cuma elektronik ataupun basuh, ataupun koper. Kadang ada makanan yang harus ditreatment, misal ini makanan basah, itu harus ditaluh di chiller atau di freezer biar nggak bau ataupun nggak basi, biar masih bisa layak kalau dibawa pulang lagi tamunya. Jadi mungkin kita tanya, ini makanannya mau di chiller atau di freezer? Dan jangan sampai lupa, harus ditulis di logbook dan di koper handle ke temannya. Jangan sampai barang itu tertinggal di dalam hotel dan kita harus menyusulkan, karena itu nanti resikonya bisa basi di tengah jalan. Terima kasih telah menonton!